Lion Air berawal dari ambisi kakak beradik Kusnan dan Rusti Kirana. Dengan nama resmi PT Lion Mentari Airlines, Lion Air mulai beroperasi pada bulan Juni tahun 2000. Pada saat itu, Lion Air baru memiliki dua pesawat sewaan, Boeing 737-200. Rute pertama Lion Air adalah Jakarta-Pontianap. 9 tahun sejak penerbangan perdananya, pada tahun 2009, Lion Air mendatangkan pesawat Boeing 747-400. Ini adalah pesawat bekas yang dibeli dari Oasis Hong Kong Airlines yang gulung tikar setahun sebelumnya. Dengan pesawat ini, Lion Air melebarkan sayapnya ke rute internasional dan membuka rute ke Jeddah dengan penerbangan sebanyak 5 kali dalam seminggu dengan dua pesawat Boeing 747-400. Juli 2011, Lion Air memberhentikan sementara 13 pesawatnya akibat gagalnya memenuhi OTP atau on-time performance yang ditetapkan oleh Dirjen Perhubungan Udara. Pada saat itu, OTP Lion Air hanya 66,45 persen, dibawah standar 80 persen. Di tahun itu juga, pada bulan November 2011, Lion Air memesan 230 pesawat Boeing dengan nilai 21,7 miliar dolar Amerika. Ini merupakan pesanan tunggal terbanyak oleh satu maskapai penerbangan komersial. Lalu di tahun berikutnya, tahun 2012, Lion Air kembali memesan 5 pesawat ke Boeing. Dan di tahun ini juga, Lion Air menyiapkan anak perusahaan baru yang bernama Batik Air untuk beroperasi di tahun 2013. Selain itu, Lion Air juga menandatangani perjanjian dengan National Aerospace and Defense Industry dari Malaysia untuk mendirikan maskapai penerbangan baru yang bernama Malindo Airways. Dan pada bulan Maret 2013, Malindo Airways beroperasi di Malaysia. Banyak yang berpendapat bahwa berdirinya Malindo Airways adalah gerakan balas dendam, di mana sebelumnya, maskapai penerbangan AirAsia dari Malaysia membuka anak perusahaan di Indonesia dan berminta dengan Batavia Air. Di tahun berikutnya, tahun 2013, Lion Air kembali melakukan pembelian pesawat, kali ini dari Airbus. Lion Air memesan 234 pesawat Airbus ternilai 24 miliar dolar atau sekitar 233 triliun rupiah. Di tahun 2012, Lion Air mendapatkan sanksi dari Kementerian Perhubungan setelah ditemukan beberapa pilot, awak pesawat, dan kru darat memiliki dan menggunakan narkotika. Dari tahun 2002 hingga 2015, tercatat ada 28 insiden yang melibatkan pesawat Lion Air. Insiden terburuk terjadi pada 30 November 2004 yang menimpa Lion Air penerbangan 538. Pesawat tergelincir saat melakukan pendaratan di Bandara Adi Sumarmo Solo dan menewaskan 26 penumpangnya. Lion Air juga kerap kali mendapatkan kritikan pedas dari penumpangnya. Penundaan penerbangan dan pelayanan yang buruk menjadi masalah utama bagi Lion Air. Hingga saat ini, Lion Air hanya mampu mendapatkan 2 bintang dari SkyTrack dan rating 4 dari 10. Jauh di bawah CityLink mendapatkan rating 7 dari 10 dan mendapatkan bintang 4. Lion Air, maskapai penerbangan dengan biaya rendah terus berkembang. Saat ini, Lion Air memiliki 116 pesawat yang beroperasi dan 199 pesawat dalam pesanan. Lion Air mengoperasikan hingga 266 penerbangan setiap hari dengan lebih dari 36 destinasi. Dengan ekspansi yang cepat dan tarif murahnya, Lion Air mampu menjadi maskapai suasana terbesar di Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga informasinya bisa bermanfaat. Kita ketemu di video-video berikutnya, sampai jumpa.